Ada loh yang dulu itu benci, bahkan benci banget sama Pak Prabowo Karena isu-isu, karena berita-berita Gorengan-gorengan yang mengatakan Prabowo itu otoriter Prabowo itu pelanggar HAM dan hanya memperkaya dirinya sendiri Tapi itu kan dahulu Lantas sekarang Pak Prabowo itu bagaimana? Dan kenapa mayoritas rakyat Indonesia itu sekarang mendukung Pak Prabowo? Terus ada nih kelemahan-kelemahan Pak Prabowo sebagai politisi yang sebaiknya diwaspadai oleh Pak Prabowo Karena hal itu dapat, apa ya, itu celah kelemahan dari Pak Prabowo Jadi mari kita saksikan saja bagaimana sih hal itu bisa terjadi Dulu benci Prabowo, gak pilih Prabowo, sekarang mulai luluh Ada yang gini juga, ini alasan gue Disclaimer ya, gue gak dibayar sama sekali, gue coba kasih sudut pandang gue Yang pertama, Prabowo ikhlas menjadi menterinya Pak Jokowi Itu sesuatu yang sangat gak mudah loh Gue jujur kaget, wah kok dia mau ya? Even dunia pun juga kaget Kok mau-maunya kalah terus jadi pembantunya yang menang? Lu yang dulunya diorbitin, sampai jadi rival, dan kalah lagi Terus akhirnya mau menjadi pembantu yang menang Kalau lu gak punya sifat yang bener-bener ikhlas dan ingin mengabdi untuk negara Udah pasti gak akan diambil sih Karena, ini menurut gue ya, uang itu udah bukan suatu isu lagi sih untuk celah Prabowo Yang kedua, fenomena Gibran Jujur, gue emang kecewa dengan politik dinasti Tapi coba deh dipikirin lagi Gue yakin Gibran pun juga nolak pasti jadi wapres Men, lu bakal dibully si Indonesia Dia udah tau itu pasti Dia mungkin juga udah mohon-mohon nolak juga ke bapaknya Coba deh, sekelas Gibran Ngapain jadi wapres? Ngapain masuk politik? Pusing coy Uang udah bukan isu lagi sih buat dia Gue yakin Pak Jokowi sangat terpaksa memajukan anaknya Gibran Karena mungkin udah gak ada yang bisa dipercaya lagi Untuk menerusin program-programnya Pak Jokowi Kita gak bisa pungkirin lah Tinerja Pak Jokowi itu emang faktanya bagus Dan udah diakui oleh pemimpin-pemimpin dunia Kita butuh presiden yang bernyali Kita mau keluar dari status negara berkembang menjadi negara maju Kita butuh yang berani untuk hilirisasi Karena apa? Negara-negara maju tuh gak seneng Kalau ada negara berkembang yang jadi maju Makanya kita butuh presiden yang bernyali Yang gak bisa disetir siapapun Prabowo itu posisinya udah mentok di partai Udah paling atas Jadi siapa lagi yang bisa setir dia? Apakah dengan ini gue jadi pilih Prabowo Gibran? Selama ada Jokowi, gue iya Nah, ini pandangan yang menarik ini Apalagi Kalau misalkan Kita tahu globalisasi Dan Prabowo sangat punya paring Di kancah internasional Ya, semoga nanti isu tentang Banserab itu Menjadi terpatahkan di era Prabowo Gibran Karena ada isu Ada isu yang semoga benar Bahwa Prabowo nanti akan fokus Membangun bilateral Indonesia Dengan negara-negara super power Yang ada di dunia Dan Mas Gibran Mas Cawapres itu Mas Wapres ding Mas Wapres itu Mengurusi nasionalnya Itu kan kolaborasi Bagaimana saling Melengkapi antara presiden Dan wakil presidennya Bukan Seperti isu tentang Banserab Selama ini Jadi ini menarik sekali Kedepannya Jika Prabowo Gibran Memimpin Indonesia Satu-satunya kekurangan Bapak Prabowo Subianto Sebagai politisi Beliau itu terlalu polos Terlalu jujur Dan terlalu tulus Setiap kali beliau Menyampaikan pidato Atau terlibat dalam Debat capres Seperti kemarin Panggung politik Bagi dia seolah Menjadi panggung kejujuran Karakter yang nyaris punah Di dalam dunia politik Masa kini Bapak Prabowo Tidak seperti politisi Pada umumnya Yang mahir Menyusun narasi Dan mengemas dirinya Dalam lapisan-lapisan Pencitraan politik Dia adalah manusia terbuka Yang tak mampu Menyembunyikan esensi dirinya Di balik tirai politik Bahkan dalam dunia Dimana setiap gestur diatur Dan setiap kata dihitung Bapak Prabowo muncul Sebagai pemberontak Yang menolak Untuk menyembunyikan Sisi-sisi manusiawi Yang membuatnya Jauh dari kesan Perfect politician Kepribadian Bapak Prabowo Ini menggambarkan Kepribadian Dengan kualitas Kejujuran yang Otentik Kepribadian beliau Adalah contoh Yang langka Dari segala jenis Kepribadian Yang sulit Untuk disalahartikan Tidak ada Kedok Atau sandiwara Hanya ketulusan Dan kejujuran Yang mengalir Begitu saja Sementara Politisi lain Terjerat Dalam jaring Kesan palsu Bapak Prabowo Tetap utuh Menjadi dirinya Sendiri Meski resiko Penilaian publik Mengintainya Ketidakmampuan Bapak Prabowo Untuk memainkan Peran dalam Sandiwara politik Menciptakan Kontras yang Mencolok Di tengah Panggung Politik Indonesia Bahkan Kejujuran Yang disajikan Secara mentah-mentah Dan tanpa Redaksi Dapat diartikan Sebagai Kelangkaan Dalam dunia Politik Dimana Kadang-kadang Kebenaran Bisa menjadi Komoditas langka Bapak Prabowo Mungkin Tidak mahir Dalam seni Pencitraan Tetapi Keaslian Yang dia Tampilkan Dapat dianggap Sebagai Keberanian Untuk Memimpin Dengan Integritas Sebagai Negara Dengan Kompleksitas Lapisan Sosial Dan Politik Indonesia Membutuhkan Pemimpin Yang Mampu Memotret Realitas Apa Adanya Dalam Hal Ini Bapak Prabowo Bisa Menjadi Simbol Keberanian Untuk Menjadi Manusia Sejati Dalam Arena Yang Penuh Dengan Strategi Dan Permainan Diplomasi Mungkin Dalam Ketidak Mampuannya Untuk Berbohong Kita Dapat Menemukan Harapan Bahwa Kejujuran Masih Memiliki Tempat Dalam Kepemimpinan Bahkan Di Tengah Lautan Politik Yang Kompleks Itu Pendapat Saya Kalau Ada Pendapat Lain Kita Diskusi Di Kolom Komentar Thank Wow Saya Sangat Setuju Pak Prabowo Itu Kemarin Nggak Basah Basi Ya Baik Buruk Jelek Bagus Diunggapkan Semuanya Itulah The real Politician Yang Dibutuhkan Indonesia Saat Ini Makanya Beliau Menang Karena Rakyat Sudah Tahu Mana Yang Terbaik Untuk Indonesia Mana Yang Terbaik Untuk Memimpin Mereka Yaitu Saya Dan Kalian Semuanya Banyak Orang Itu Yang Menjelek-jelekan Pak Prabowo Itu Melihat Masa Lalu Memori Mereka Berhenti Di Tahun 98 Jadi Kalau Hari Ini Pak Prabowo Kok Pincang Kok Presiden Cap Kaki Tiga Kenapa Pakai Tongkat Ini Kenapa Main Fisik Yang Dia Pincang Bukan Juga Bukan Dosan Dia Pincangkan Gara-gara Tugas Dia Bela Negara Itu Hipsnya Cedera Saya dapat Cerita Hipsnya Cedera Waktu Tercimpai Orang Yang Mengalami Resiko-resiko Seperti itu Ketika Melakukan tugas Bela Negara Diajek-ejek Anda Sudah Melakukan Apa Buat Negara Jadi Jangan Dibikin Malu Dia Karena Fisiknya Padahal Dia Menderita Fisik Seperti itu Karena Tugas Bela Negara Jangan Sampai Serendah Itu Politiknya Jangan Serendah Itu Politiknya Karena Pak Prabowo Cedera Fisik Hingga Bincang Seperti itu Karena Bela Negara Membela Bangsa Kita Ini Lantas Apa Yang Sudah Kita Perbuat Untuk Rakyat Indonesia Bangsa Negara Merinding Pak Prabowo Pak Prabowo Sehat Selalu Bapak Semoga Lancar Dalam Membangun Indonesia Kedepannya Saya Ingin Melihat Sebelum Saya Meninggal Indonesia Menjadi Negara Bermartabat Negara Terhormat Saya Ingin Lihat Tidak Ada Kemiskinan Di Republik Indonesia Saya Ingin Lihat Anak-anak Indonesia Kuat Gembira Senyum Orang Tuanya Gembira Saya Tidak 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 Bangsa Saya Dihina Terus Saya Ingin Bangsa Saya Terhormat Berdiri Di atas Kaki Sendiri Saya Ingin Melihat Adik-adik Saya Ini Semua Nanti Kau Kau Pakai Mobil Mobil Buatan Indonesia Kau Naik Motor Motor Buatan Indonesia Kau Pakai Jam Jam Buatan Indonesia Kau Pakai Sabun Sabun Buatan Indonesia Kau Pakai Parfum Parfum Buatan Indonesia Kau Pakai Sepatu Sepatu Buatan Indonesia Itu yang Saya cita-citakan Terima kasih Selesai Prabowo Subianto Bakal Selamat Presiden Republik Indonesia Kita Kasih Tentu Nama Sekali Lagi Untuk Bapak Cita-cita Yang Mulia Ya soal Isu Keuangan Sudah Sudah Bukan Isu Bagi Seorang Prabowo Beliau Sudah Sangat Kaya Raya Sudah Sangat Sangat Super Kaya Raya Untuk Hidupnya Sendiri Lantas Di Akhir Masa Hidupnya Di Akhir Hayatnya Prabowo Menginginkan Cita-cita Yang Mulia Yaitu Ingin Indonesia Berdikari Rakyat Indonesia Sejahtera Dan Tidak Ada Penindasan Di Sana Luar Biasa Siapa Ketua DPA Pertama Di Indonesia Kakeknya Prabowo Margono Itu Orang Pertama Yang Menjadi Ketua DPA Walaupun Waktu itu Masih Dibut DPA S DPA Sementara Tapi kan Kata-katanya Tidak ada S Jadi Margono Diangkat Menjadi Ketua DPA Yang pertama Melalui Penetapan Presiden Karena itu Disebutnya Masih DPA S Walaupun Dia menjabat Tidak sampai Dua minggu Karena Begitu Dia menjabat Dia memberi Usulan Perlunya Bank Sentral Atau Bank Sirkulasi Usulnya Langsung Diterima Dan Langsung Oleh Wakil Presiden Muhammad Diminta Ya Kalau Gitu Kamu Aja Yang diriin Usul Diterima Kan Kayak Di Kemanjian Kan Kalau Kita Usul Diterima Lalu Yang kerjain Di partai Sampai Sekarang Sehingga Kemudian Kakeknya Prabowo Ini Pak Margono Jorik Semok Mendirikan Bank Sentral Yaitu Waktu itu BNI Yaitu Dari tadinya The Java Bank Bank Partik Yang kemudian Diambil Alih Dijadikan BNI Waktu itu Berfungsi Sebagai Seperti BI Yang sentral Yang sentral Dan jangan Salah Kenapa Margono Itu Diangkat Menjadi Gubernur DPA Karena Dia itu Juga Anggota BPUPKI Ya kan Dia anggota BPUPKI Ada romantisme Ada romantisme Dan jangan Salah Dan jangan Salah Kalau kita Canya Sama orang-orang Yang mengenal Dekat keluarga Prabowo Keluarga Sumitro Prabowo Itu Lebih dekat Dengan Margono Ketimbang Bapak Jadi buat Siapapun Yang mendesain Ini Tahu Ini pasti Diterima Prabowo Kepada Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto Merah Kebodohan Demokrasi Mundur 600 Triliun Alat Tutup Pabrik Makan 12 Terpilih Saya sedih pak Setiap denger teman-teman saya Mau keluar dari negara Indonesia Tujuannya buat cari hidup yang lebih layak Dan dua video terakhir Sebenarnya saya udah Mengkritik Yang menurut saya salah dari negara ini Sabda Pandita Ratu Tan Kena Wala Wali Pemilu sudah usai Demokrasi sudah dilaksanakan Dan Bapak yang terpilih Segenap hati dan kepercayaan saya Bapak lah yang punya pertanggung jawaban Paling luar biasa besar Untuk memajukan negara ini Saya cuma warga biasa pak Saya orang bodoh Tapi saya punya rasa kecintaan Yang luar biasa dengan Indonesia Mungkin beberapa opini Atau cerita yang saya tuangkan Di video ini Bisa menjadi konsiderasi Untuk kemajuan negara ini Yang saya banyak denger Tentang Pak Prabowo Pak Prabowo ini punya tangan besi Dan rasa cinta nasionalisme Yang luar biasa kebesar Saya yakin kok Pak Prabowo ini gak bisa disetir Sama pihak lain Pak Prabowo percaya dengan Sistem meritokrasi Gak bakal tuh Ditip-titip jabatan Atau terkena dugaan kolusi Atau nepotisme Dan saya harus yakin banget pak Semua dan segala Yang men-support Bapak Di kontestasi pemilu kemarin Tetap gak ada main politik Balas budi Yang ujung-ujungnya Mungkin bisa memasukkan Orang-orang yang gak Kompeten Kedalam pemerintahan Menteri atau kabinet Saya percaya sih pak Lebih tepatnya Saya harus percaya Karena Bapak yang terpilih Bapak yang akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan Ke masa kejayaannya Video ini akan lebih banyak Berisi harapan dan aspirasi Saya untuk Indonesia Mungkin saya bakal pin video ini Di channel saya Selama 5 tahun ke depan Dan ini opini saya Ya itu harapan dari Raymond Chen Videonya sudah saya tonton Secara full Secara lengkap di Youtubenya Jadi teman-teman silahkan Saksikan videonya Harapan Surat terbuka dari Raymond Chen Yaitu harapan Untuk Presiden Prabowo Presiden yang terpilih Untuk 5 tahun ke depan Ya seperti itulah Langkuman video Yang Prabowo Yang dulu dibenci Prabowo yang menjadi Cacat ya Bingungnya Karena jatuh Karena terjun payung Karena bila negara Hingga Apa namanya Keinginan terakhir Prabowo Ketika di akhir hayatnya Ingin Indonesia Menjadi negara yang super Rakyatnya bahagia Sentosa Sejahtera Dan juga Surat terbuka Dari Pak Prabowo Dari Raymond Chen Jadi teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Saya Yuda Mohon maaf Apabila ada Kepleset lidah Saya Yuda Terima kasih Selamat menikmati